Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial singkat Cara mengetahui versi PDF minimum 1.6 atau versi terbaru Caranya sangat mudah Langsung saja kawan-kawan atau bapak ibu kami coba praktikan Di sini kami mempunyai dokumen PDF Ada 2 file, ada SP2D1 dan SP2D2 Untuk mengetahui versinya, tinggal dibuka file PDF-nya Untuk pembuka file PDF atau pembaca file PDF Yang sering dipakai, yang banyak dipakai, biasanya Adobe Reader Untuk yang lainnya, kawan-kawan atau bapak ibu bisa menyesuaikan Cara membuka PDF dengan pembaca PDF yang lainnya Caranya, klik kanan Misalnya ingin membuka dengan Firefox, tinggal open with Firefox Membuka dengan Google Chrome, tinggal open with Google Chrome Membuka dengan Microsoft Edge, tinggal pilih Microsoft Edge Membuka dengan pembaca PDF yang lainnya, yang tersedia di komputer atau laptop masing-masing Silahkan dilihat, contoh salah satunya, Nitro PDF atau Voxit PDF Reader Kami contohkan dengan Adobe Reader saja Yang lumrah, paling banyak dipakai orang kebanyakan Cara melihat versinya, di bagian file, biasanya Klik file Ada propertis Atau menggunakan cara pintasnya, ctrl D Tekan pada keyboard Propertis Di sini, PDF versinya terbaca 1.4 Cara singkatnya, cara pintasnya, menggunakan ctrl D pada keyboard Sama hasilnya, 1.4 Kita cancel Kita contohkan, misalnya ingin membuka vangkae Mozilla Kami contohkan yang XP2D2 ini Kita buka menggunakan Mozilla atau yang lainnya Kami contohkan menggunakan Google Chrome Kita buka Bagaimana cara melihat ataman ceknya Untuk Google Chrome, kawan-kawan biasanya ada di bagian ini Tindaknya Pengoperti dokumen Untuk Google Chrome Hingga dilihat Pengoperti dokumennya ini Versi 1.7 Ini versi terbaru Kawan-kawan tahu Bapak Ibu Sudah melampaui atau melewati Dari 1.6 Jadi sekarang Untuk sampai saat ini Versinya Versi 1.7 Yang paling terbaru Untuk versi PDF-nya Itu untuk Google Chrome Untuk Mozilla Kurang lebih caranya sama Tinggal dicari nanti Yang pengoperti dokumen Untuk Mozilla Mungkin saja Menunya beda Intinya nanti ada bagian pengoperti Kami close Seperti itu Kawan-kawan atau Bapak Ibu Jangan melihat atau mengetahui Versi PDF-nya Biasanya ini digunakan Untuk kepentingan atau keperluan Melengkapi persyaratan dokumen Tentu Misal dokumen Ingin melambang CPNS Ataupun CP3K Ada ketentuan serangat Yang harus dipenuhi Untuk PDF-nya Oke Itu saja Tutorial yang saya sampaikan Bersempatan singkat Dan cepat kali ini Semoga ada bermanfaat Mohon maaf Jika dalam penyampaian Atau penyelesaian kami Terdapat ke Quran Tahu salat Akhirnya kami sudah Dan ucapkan Wabillahi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh